Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan bahas tentang muslim yang kuat dan muslim yang lemah Nah muslim yang kuat itu adalah mereka yang mampu mengendalikan emosinya, mengendalikan nafsunya Mereka mampu bersabar ketika Allah memberikan ujian untuk meningkatkan kualitas imannya Sedangkan mereka yang lemah yaitu mereka yang tidak mampu untuk mendalikan amarahnya Sehingga mereka mudah marah, tidak bersabar dan mengikuti halwa nafsunya Itu misalnya contoh orang yang mengikuti halwa nafsunya adalah Di bulan puasa mereka tetap makan, tetap minum, mereka mengikuti halwa nafsunya Dan tidak mengikuti syariat agama Dan juga mereka akan semangkisnya rendah diri ketika tidak ada orang yang menyemangati Tidak ada yang menghargai atau memberi penghormatan atas usaha-usaha mereka Padahal orang yang melakukan sesuatu karena Allah tidak akan kehilangan apapun Dan akan merasakan ketenangan hati Dia akan senang, tiasa selalu bahagia Karena dia akan bersabar dan bersyukur atas apapun takdir Allah Dia yakin bahwa solusi itu adalah dari Allah Dan dia tidak mengandalkan kemampuan dirinya Yang hanya sekedar manusia biasa Yang kemampuannya terbatas Mereka dia akan bertawakal kepada Allah Dia khususun bahwa Allah memiliki rencana yang baik dan lebih indah daripada rencananya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh